Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Sehat Teman-teman apakah sudah melakukan vaksinasi COVID-19? Jika sudah, kita disini akan melakukan proses pencarian sertifikat vaksin serta penggunaannya di aplikasi peduli lindungi Ini ada sebuah contoh video di mana ada antrian yang cukup ramai di meja pendaftaran karena NIK tidak terdaftar atau tidak bisa dimasukkan di website piker vaksin secara online Banyak alasan kenapa hal itu bisa terjadi Mungkin ada sebagian yang memang belum punya KTP jadi NIK di kartu keluarga memang belum masuk datanya untuk di online-kan atau memang sistem yang sedang kewalahan akhirnya banyak data yang tidak masuk Solusinya ada dua Yang pertama, para peserta vaksin bisa langsung datang ke sendiri ke dinas kependudukan lalu kembali lagi ke tempat vaksin atau seperti ini yang terjadi di tempat kami pihak desa yang bertanggung jawab membantu peserta vaksin untuk verifikasi NIK jadi peserta vaksin bisa tetap vaksin selanjutnya NIK dikumpulkan ke kepala dusun ya kalau disini lalu dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diteruskan ke dinas kependudukan untuk verifikasi NIK tetapi jika melakukan hal itu bisa berakibat sertifikat vaksinnya dapatnya telat gak masalah sih, yang penting bisa dapat nah di video ini kita akan membahas semuanya dari awal sampai bisa menggunakan aplikasi ya sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya serta bagikan video ini bagi yang membutuhkan oke pertama-tama ini kita akan kalau sudah vaksin mendapatkan SMS dari 119 nah pastikan teman-teman SMSnya itu gak hilang ya sekarang karena ini kita lewat website kita coba ketikkan SMSnya disini nah ini ada, ini tadi sudah aku masukkan sebelumnya kita akan dibawa ke website peduli lindungi oke nah disini kita coba masukkan nomor HP oke kita klik masuk nah ini gak bisa ya user not found artinya kita belum punya akun jadi kita klik tulisan biru ini klik daftar nah masukkan nama lengkap nama lengkap sesuai sertifikat yang kita bakal cari nah kita klik daftar saya menerima segala syarat kita menunggu dulu kode verifikasi ini nah ini sudah ada 307079 307039 klik verifikasi nah sekarang kita sudah masuk karena ini tadi lewat SMS jadi ketika masuk sekarang kita langsung masukkan NIK nya disini kita klik 50105191268 kita klik submit atau submit kita tunggu sebentar prosesnya nah ini sertifikat vaksin setelah memasukkan NIK tadi sudah terbuka kita langsung diarahkan ke profilnya dan ini ada tanda panah ke kanan ya nah ini sertifikat vaksin sudah terbuka bisa langsung kita download untuk masalah yang sering muncul selanjutnya seperti ini di sebuah akun kok ada lebih dari satu nama apakah kita bisa mencari sertifikatnya kita coba kita klik buka sertifikat nah kalau dengan cara ini gak bisa ya kita di kembali terus kita masuk lagi ke beranda peduli lindungi teman-teman perhatikan tulisan di atas ini sudah melakukan vaksinasi covid kita klik disini setelah itu teman-teman tolong masukkan nama lengkap yang akan kita cari apa namanya vaksinasi eh yang akan kita cari sertifikat vaksinnya tadi ya semuanya sesuai dari nama tanggal vaksin jenis vaksin NIK tanggal lahir dan sebagainya nah masukkan data seperti ini ya setelah itu kita klik periksa maka akan langsung keluar sertifikat vaksin pertama dan sertifikat vaksin kedua beserta di profile ini di sebelah kanan ini kedua namanya sudah terbuka sertifikat vaksinnya pertanyaannya apakah sebuah akun dengan lebih dari satu nama ini saat dipeduli lindungi bisa digunakan mari kita coba ya sebentar ini gambaran aplikasi peduli lindungi setelah kita download kita mulai kita setujui nah sekarang kita masuk dengan nomor hp yang sama dengan yang ada di website ini ya kami sarankan teman-teman lakukan dulu pencarian semua sertifikat di website agar lebih mudah saat menggunakan aplikasi kita ketik dulu nah ini setelah mendapatkan verifikasi kita scroll ke bawah klik mengerti klik selanjutnya terus setuju semua nah maka ini merupakan tampilan aplikasi peduli lindungi yang setelah kita login dengan dengan nama yang sama yang seperti di website ya kita lihat akunnya nah ini sama ya namanya Pakatino kita klik sertifikat vaksin ada dua nama nah nah disini juga kita bisa melengkapi data-data diri kita nah ini sudah kita perbarui profilnya sudah lengkap sekarang kita akan coba gunakan aplikasi ini untuk scan di sebuah gedung oke nah coba kita klik cari contoh scan QR code peduli lindungi sebentar nah ini banyak ya coba kita pilih mana cari yang agak jelas karena lebih mudah di kamera karena ini layar HP nah ini coba ini nah ini kita scan QR code oke bisa ya nih kita bisa masuk ke sebuah stasiun dengan sebuah aplikasi dengan akunnya berisi lebih dari satu nama karena kita terletaknya sangat jauh jadi kita gak bisa untuk check in tapi ini sudah bisa sebagai acuan teman-teman bahwa dalam satu akun ini bisa untuk beberapa orang cuman masalahnya gini ketika nanti HP nya cuma satu padahal yang menggunakannya orang dua bagaimana kita bisa untuk menyelesaikannya masalah ini ini masih menjadi satu apa ya masih menjadi salah satu masalah yang belum kita temukan solusinya sampai sekarang karena pada kenyataannya memang gak semua orang memiliki smartphone tapi kami sarankan untuk teman-teman yang akunnya nempel atau nebeng ke orang lain pisahkan dulu akun peduli lindunginya di HP masing-masing karena biar bisa memudahkan kita untuk masuk ke gedung atau tempat yang membutuhkan scan QR code karena kenapa karena ada masuk dan scan QR code keluar jadi jika kita lupa check out maka status kita masih ada di dalam tempat itu oke jika masih ada pertanyaan mohon tuliskan di kolom komentar untuk cara memisahkan akun teman-teman kunjungi aja ya di deskripsi udah kami cantumkan linknya atau klik di pojok kanan atas ini ya baik jika video ini bermanfaat tolong bagikan ke orang yang membutuhkan jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya karena kami akan selalu mengupdate informasi terbaru seputar vaksin dan sertifikat vaksin kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesia sehat selamat menikmati